Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jadi yang di video selanjutnya Terima kasih Dari 100 ribu Sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya Sudah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ada yang tau gak Maksudnya apa nih share issue with no cash transaction jadi maksudnya adalah misalnya contohnya ini jadi akuntasi ini untuk pendidikan saham atas properti yang kadang-kadang bingung gitu menilainya gimana gitu kan pencatat penilai nah biasanya aturannya saham yang terbitkan itu untuk properti yang selain dari cash itu dicatat sebesar misalnya kayak contohnya ini paten jadi kan misalnya ini bisa menurutkan fair value patennya berarti yang akan dicatat itu adalah selain dari fair value dari si properti itu sendiri jika bisa tidak kalau misalnya dia gak bisa dihitung fair value-nya maka nilainya itu yang kita gunakan adalah fair value dari saham yang diterbitkannya gitu ya ini yang nah jika perusahaan ini tidak bisa dihitungkan keduanya maka bisa jadi ada perbedaan tentunya ada terus marlo tidak dapat menentukan fair value perusahaan yang yuker oleh tapi mengetahui fair value sahamnya bisa 100 ribu nah maksudnya akan mencatat perusahaan di debit 100 ribu kemudian share capital ordinary-nya dia bisa tahu kan dia mengeluarkan saham 10 ribu jadi kita tahu kan berapa share capital-nya nah jadi berarti susahnya itu 40 ribu terus marlo tidak dapat menentukan fair value sahamnya tapi dia bisa menentukan data fair value patennya jadi yang kita menjadi yang menjadi acuan disini adalah fair value dari paten terus ada lagi kasus yang si marlo ini dia tidak dapat menentukan fair value dari saham yang diserahkan maupun paten yang dia peroleh maka adalah seorang yang menentukan berapa fair value patennya jadi dia nanti berdasarkan dari cash flow-nya jadi berarti tadi ada tiga tablen gitu kan yang muncul jadi ini patennya berarti berdasarkan penilaian dari si konsultan berdasarkan cash flow-nya kita tekan dari cash flow-nya dia bisa hitung oke lalu berarti share capital-nya tetap 100 ribu ya karena tadi kan dia sudah dikasih tahu dia mengeluarkan saham sebanyak 200 ribu yang terujung ya terus ini ada lagi namanya biaya MIS-6 atau biaya pada isu cost isu sahamnya ini saya kalau sudah jam 9 kita ya biar kita tergaiin lagi ini lima menit oke tunggu sebentar oh iya ya kita sudah selesai sampai sini oke good jadi ada biaya-biaya yang menggul pada saat issuing stock ada underwriting cost accounting legal fees printing cost dan pajak itu biayanya bisa mengurangi hasil dari penjualan saham yang kita terima underwriting cost itu apa contohnya biaya apa underwriting cost ini apa kira-kira apa ya kira-kira underwriting cost ini itu biaya kalau misalnya dia sahamnya terjual itu ada biaya-biaya yang berkaitan dengan apa ya legal fee juga ya legal fee itu juga ada nanti kemudian ada lagi pokoknya biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat sahamnya terjual nah itu yang namakan cost of issuing stock ya oke jadi kayaknya sampai udah jam 9 udah jam 9 ya kayaknya kita sampai sini dulu untuk bahasan yang equity ini udah sampai karena saya udah kasih latihan di Ilearn jadi sejakan latihan di Ilearn mulai jam 9 sampai jam 10 itu kalau gak salah ada 3 soal kemudian kumpulkan langsung ya on time kumpulinnya ya nah jadi kayaknya kita sampai sampai sini dulu kalau saya gak tau nanti saya ngomong sama Khalil apakah nanti habis ini ada online kelas learning lagi atau ada ya kita setting untuk asisten kelasnya supaya kita bisa ada latihan lagi atau mungkin kita lanjutkan lagi ya oke mungkin kita sampai di situ dulu pagi ini jangan lupa kerjaan latihan ya aku ating Ilearn makasih ya udah gabung ya thank you for coming nanti absen bisa ya screenshot sih saya rasa udah saya udah screenshot disini bisa cek satu-satu aja oke udah ya sampai selanjutnya kuliahnya ya jaga kesehatan jangan sampai kita corona ya ya oke selamat bu ya sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya dadah temen-temennya juga dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati